Halo Prevost Squad, kembali lagi di channelnya The Premier Fab sama gue Aryo disini Hari ini gue akan mereview sebuah liquid yang pabrikanya ini sudah punya nama yang besar dari dulu Liquid apa itu? Tonton terus di BNV Oke, hari ini jadi gue kedatangan liquid ini Sabotage by JRX X Rockman Rockman X JRX Jadi JRX ini juga dulu udah pernah, apa ya? Dari dulu sebenarnya namanya ini sudah besar dari beri mochi, terus pony milk, soda dessert Terus banyak lah liquid-liquid yang sudah terkenal dari dulu ini Dan mereka sekarang ngeluarin Sabotage by Rockman X JRX Jadi seperti apa liquidnya? Langsung kita lihat dulu dari kemasannya Oke, jadi disini mereka membalut dengan botol Sabi Gorilla 100ml berwarna ungu Di depannya ini ada tulisan Sabotage Caramel Peanut Butter Di sebelah kanannya sini ada Rockman X JRX Brew Ada ingredients peringatan dan diproduksi oleh PT Why Not Kreasi Indonesia Cimahi Jawa Barat Di sebelah kirinya sini ada keterangan volumenya 100ml Terus ada tulisan By Rockman Inside Di bawahnya ada level nikotinnya 3mg Dan di belakangnya sini background ini seperti komik-komik gitu ya Dan itu adalah Sabotage by Rockman X JRX Brew Oke jadi dari kemasannya ini mereka 100ml Jadi cabi gorilla berwarna ungu Yang kalau misalnya gue sih gue pribadi kalau ngeliat pertama bayangannya selalu kayak fruity ya Karena warna ungu gini kan identik sama grape, anggur gitu ya Tapi disini yang uniknya mereka ini adalah Caramel Peanut Butter Caramel Peanut Butter Caramel Peanut Butter Caramel Peanut dan Butter ini gak ada warna ungu-ungunya sebenarnya ya Barangnya sendiri Makanya agak sedikit unik menurut gue gitu Tapi langsung aja kita coba rasanya seperti apa Sebelum kita coba, kita coba ditetes dulu Dijilat-jilat dulu Biar gak perih Perih Rasain pertama kali ini rasa Caramelnya bener-bener strong menurut gue ya Strong terus nikotin hitnya juga sedikit gatel di lidah Mungkin ini di RDA agak sedikit gatel untuk level nikotin 3mg kali ya Dari wanginya sih emang agak balance dari si Caramel sama Peanut Butter Tapi pas gue jilat pertama ini Caramel Oke disini gue pake setupnya Mantobis Dengan RDA Poison Koilnya pake chef koil Dapat 0,14 Ohm Gue pake potensio disini 2,5 Rasa yang gue cium kalo pas gue bakar ini Bener-bener rasa caramel ya Pinatnya Gue gak nyium sama sekali disini Langsung kita cobain Gue pake disini pake potensio 2,5 ya Oke 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 Jadi disini rasa yang gue rasain pas inhale pertama disini Rasa peanut butternya disini Kayak ngelumerin di lidah pertama Bahkan Karamelnya ini hanya sebagai pemanis di belakang Yang hanya aroma jadinya Pas di exhale Baru disitu keluar Kerasa karamel di lidah yang Yang nempel Yang kayak sirup karamel beneran gitu Gue Kayak sirup karamel Gue gak akan nyebutin merknya Monin ya Tapi Rasanya bener-bener kayak Sirup Monin Jadi Pas di X itu bener-bener Sirup karamelnya Kayak nyemprot gitu di lidah gue Kayak nyemprot bos Pas di aftertaste nya disini juga Rasa-rasa kacang Kacang Apa ya Kacang kasar gitu ya Peanut Peanut butternya itu yang kayak Kayak apa ya Selain kacang Yang gak ke blender halus gitu loh Aftertaste itu Jadi unik rasanya Tapi untuk pas dirasa Balance banget dari inhale Exhale Terbagi dengan rata menurut gue Oke kita masuk ke bagian pro dan kontra nya Pro yang pertama adalah Lagi-lagi gue menemukan Liquid yang Tidak liquid kekinian Tapi Enak Biasanya kan kita Oat-out Sekarang ini Mulai Agak berubah lagi Kita mulai Kembali ke kramian yang lain lagi Karamel peanut butter Ini rasa yang Unik Enak Untuk dijadikan sebagai kramian Menurut gue ya Terus pro yang berikutnya Menurut gue Rasanya balance Dari yang mereka deskripsikan Karamel Peanut butter Kita dapat semuanya Dari inhale Exhale Terbagi dengan rapih Menurut gue ya Jadi gak yang Acak-acakan masuk mulut gitu Jadi pas di inhale Kita ngerasain Peanut butter nya Pas di eggs nya Ada Rasa karamel Yang lebih dominan Terus pas di Aftertaste nya Setelah kita nge-vap Ini masih tersisa Rasa-rasa kacang-kacang Peanut butter nya gitu Oke kita masuk ke bagian kontra nya Menurut gue kontra yang pertama adalah Packaging Kenapa packaging Menurut gue Packaging nya ini agak sedikit menipu Packaging nya ini Kalau gue liat dari Gue membayangkan sebagai customer Masuk ke toko vet Ngeliat atalase liquid mereka Ngeliat liquid ini Gue akan berpikiran bahwa Liquid ini adalah liquid fruity Dikemas nya dengan botol berwarna ungu Yang identik sama kayak liquid Fruity nya Grape Gitu-gitu ya Agak sedikit gak nyambung menurut gue Jadi Caramel peanut butter Dari ketiga Deskripsi nya ini Gak ada barangnya yang berwarna ungu gitu loh Kalau misalnya mereka masukin Caramel Blueberry peanut butter Warna baru kan Agak sedikit nyambung ya Menurut gue Tapi Iya menurut gue itu aja sih Agak Gak Gak sinkron gitu loh Deskripsi sama warna packaging nya Oke kita masuk ke bagian kesimpulannya Kesimpulannya Di harga ya Range harga 100 170-180 ini ya Menurut gue ya Standar Gak murah banget Gak mahal banget sih ya Tapi dengan liquid creamian 100 ml Harga segitu sih Ya memang sedang tremnya sekarang Tapi dengan rasanya yang Beda dari yang lain Menurut gue sih Ini cukup oke dari tingkat manisnya yang Menurut gue gak terlalu manis Gak terlalu Hambar juga Jadi menurut gue Pas buat gue sendiri Pas Untuk Nikotin heat nya juga Menurut gue di level 3 mg Mereka sedikit mendekati Angkarilnya 3 mg Jadi agak sedikit gatal Agak sedikit Ya Ngelitik-ngelitik Di lidah dan di tenggorokan Menurut gue Oke jadi buat kalian yang mau Ngedapetin barang ini Bisa langsung kunjungi marketplace kita Di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Kalian juga bisa ngedapetin Di website kita Di tokofabku.com Buat kawan-kawan toko juga Yang mau wall sale barang ini Bisa hubungi admin kita Yang nomernya udah kita taro Di salah satu di layar ini Atau di description box Jangan lupa follow instagram kita Di at thepremierfab Thepremierfab.sunter Thepremierfab.bali Jangan lupa juga follow instagram gue At listian gitu Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe Nyalakan juga loncengnya Apabila kalian belum Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya Tschüss